Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit disini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Oke, kali ini kita mau unboxing sebuah, bukan sebuah ya, dua buah smartwatch sekaligus. Yang datang dari merek Kubot. Disini ada satu yang berwarna kotak putih dan satu lagi yang berwarna kotak hitam. Kalau dari ukuran kotaknya disini kita lihat yang ini lebih panjang, yang ini lebih pendek ya. Nggak tahu kenapa bisa beda ukuran gini, nanti akan kita lihat aja isinya. Nah, kita mulai aja dulu dari yang warna putih kali ya, karena ini yang paling gede. Disini kita bisa lihat kalau yang putih ini dia hanya ada menampilkan bentuk jamnya di depan. Bentuknya mengotak ya, kayak model Apple Watch. Jadi lebih kurang nanti bentuknya seperti ini. Di bagian belakang kita bisa melihat beberapa informasi seperti ini adalah merek atau brandnya Kubot. Lalu ini ada barcode untuk download apps-nya. Kemudian ini adalah modelnya. Jadi ini modelnya C5. Kalau teman-teman nanti minat dengan ini, cari yang modelnya C5 ya teman-teman. Karena Kubot ini ngeluarin beberapa jenis smartwatch. Dan ini warna yang kita dapatkan, itu warna gold. Oke, gak ada informasi apa-apa lagi. Kita langsung aja buka ya, yang ini kita singkirin aja, nanti akan kita buka selanjutnya. Mengenai harganya, si C5 ini dijual dengan harga 37,90 euro saat video ini dibuat. Kalau dirupiahin ya, sekitar 650 ribuan ya. Harga yang cukup terjangkau sih untuk sebuah smartwatch. Kenapa harganya dalam bentuk euro? Karena memang smartwatch ini dijual dari Eropa teman-teman. Jadi kalau kita beli, nanti dikirimnya dari luar negeri ya. Harusnya sih kalau barang yang dijual di Eropa, kualitasnya gak mungkin kaleng-kaleng ya. Oke, ini dia udah kebuka. Nah, disini bisa kita lihat layoutnya itu begini, susunan di dalam boxnya. Jadi ini yang buat boxnya itu panjang ya. Oke, langsung aja kita ambil yang pertama smartwatchnya. Nah, ini dia bentuk dari smartwatchnya. Sekilas seperti ini, kita letakin dulu aja. Kita lihat lagi selanjutnya kita dapat apa aja. Lalu ada bonus strap berwarna ungu disini ya teman-teman. Jadi kita dapat gratis satu lagi strap tambahan. Jadi kita bisa ganti-ganti kalau misalkan kita bosen pakai yang bawaannya yang warna gold. Nah, ini warna ungu. Bahannya sama ya, sama-sama karet rubber ya teman-teman. Jadi kita cuma dikasih warna yang berbeda aja. Selanjutnya ada, ini kabel untuk charging pastinya ya. Nah, disini ternyata dia udah pakai model charging magnetik teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita mau ngecas, kita tinggal tempelin aja ujungnya ini ke bagian bawah smartwatchnya. Disini ada pinnya, seperti ini ya. Seperti smartwatch pada umumnya sih. Untuk bagian mailnya disini dia pakai USB-A biasa ya teman-teman. Jadi kita bisa sharing chargernya pakai charger smartphone. Ataupun bisa colok langsung ke USB port. Misalkan di komputer, di mobil, ataupun di tempat-tempat yang ada port USB-nya. Oke, kayaknya di bawah ini harusnya sih ada buku manualnya lagi ya. Nah, bener kan di bawah ada buku manual. Ini buku manualnya tebal banget loh. Jadi nggak kelihatan asal jadi doang nih ya. Bahkan disini full color lagi buku manualnya. Ada dalam beberapa bahasa nih ya. Nih, banyak banget nih. Cuman emang nggak ada dalam bahasa Indonesia teman-teman. Karena smartwatch kubut ini emang nggak dipasarin resmi di Indonesia. Jadi adanya bahasa Inggris dan bahasa negara-negara lain. Oke, nice. Udah habis ya, kosong. Ada lagi apa-apa. Oke, kita sekarang langsung ke smartwatch-nya. Ini kita keletek dulu ya bagian pelindung depannya. Dan akan langsung kita nyalain. Oke, disini smartwatch-nya udah nyala ya teman-teman. Jadi di bagian depan ini dia ada layar seluas 1,7 inch. Jenisnya TFT bukan AMOLED ya. Masih bisa diterima untuk sebuah smartwatch dengan harga 600 ribuan. Tapi ini kecerahannya juga cukup bagus kok. Untuk materialnya, ini bagian frame sampingnya. Ini metal teman-teman ya, bukan plastik. Jadi tetap kelihatan premium dan cantik ya, mewah. Di bagian sini ada tombol. Jadi tombolnya cuma ada satu ya di bagian kanan. Ini gunanya untuk tombol power dan tombol menu. Untuk strapnya terbuat dari rubber ya. Kualitasnya sih nggak jelek-jelek banget nih. Halus kok, lembut. Cukup bagus lah untuk sebuah smartwatch dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Kalau di bagian depannya ini dia sudut-sudutnya udah rounded ya teman-teman. Dan layarnya juga ngikut nih rounded. Jadi dia nggak cuma bodinya doang yang rounded. Biasanya kan kalau yang murah-murah tuh layarnya tetap kotak ya. Di bagian belakang ada heart rate sensornya. Dan ini tadi pin untuk chargingnya. Bagian belakang ini juga finishingnya dibuat glossy ya. Jadi mengkilap. Overall untuk desain dan build quality smartwatch ini saya nilai sudah cukup bagus. Oke, disini saya akan bacakan spesifikasi dari smartwatch Kubot C5 ini. Untuk baterainya, Kubot C5 ini punya kapasitas 260 mAh yang bisa bertahan hingga 15 hari untuk penggunaan normal. Dan bisa sampai 30 hari untuk penggunaan basic. Penggunaan normal disini berarti maksudnya semua fiturnya berjalan dan smartwatchnya ini terkoneksi terus ke smartphone kita dengan bluetooth ya. Kalau penggunaan basic berarti smartwatchnya tidak terhubung ke smartphone. Kemudian dia juga sudah 5 ATM waterproof. Artinya dia udah tahan air sampai 10 meter. Cuma tidak disarankan untuk dibawa berenang ya teman-teman. Waterproofnya disini lebih ke untuk proteksi misalkan kita kena hujan atau kejatuhan minuman seperti itu aja ya. Tapi kalau teman-teman mau coba bawa berenang ya resiko ditanggung sendiri. Untuk sport mode atau mode olahraga disini ada tersedia 10 mode. Mulai dari berjalan, bersepeda, berlari dan lain-lain yang bisa teman-teman lihat disini. Kemudian dia juga punya kontrol musik. Jadi kita bisa mengkontrol musik yang ada di smartphone kita hanya dari smartwatch ini aja. Dengan menghubungkannya melalui aplikasi H-Band atau H-Band ke smartphone kita. Maka dia bisa menampilkan notifikasi-notifikasi yang muncul di smartphone. Kita bisa sesuaikan sendiri sesuai keinginan kita mau aplikasi apa aja. Misalkan kayak pesan, email, social media dan lain-lain sebagainya. Bisa juga digunakan sebagai tombol shutter kamera ya. Jadi semacam remote seperti itu. Kalau kita mau selfie atau ngambil foto rame-rame. Kita bisa jadikan smartwatch ini sebagai remote shutternya. Kemudian dia juga punya heart rate sensor atau sensor detak jantung yang bekerja 24 jam. Oke itu tadi dia semua fitur-fitur dari smartwatch Cubot C5 ini. Smartwatch ini cocok digunakan sebagai alat untuk memonitor kegiatan olahraga kita. Untuk membantu menampilkan notifikasi misalkan saat berkendara. Jadi kita nggak perlu selalu cek handphone ya. Dan bisa juga untuk memonitor detak jantung kita setiap hari. Selain itu dia juga punya desain yang cakep. Layarnya juga luas dan full color. Untuk harga Rp600 ribuan saya rasa ini sangat worth it untuk dibeli ya teman-teman. Kalau teman-teman minat linknya ada di bawah. Oke kita lanjutkan ke smartwatch yang kotak warna hitam. Di belakang juga ada informasi yang mirip. Ada brandnya lalu ada barcode untuk download appsnya. Dan ada modelnya ini W03. Warnanya warna biru ya teman-teman. Jadi jangan lupa kalau teman-teman minat sama yang ini modelnya W03. Jangan sampai salah beli ya. Karena nanti ada beberapa pilihan juga yang modelnya hampir mirip. Untuk harganya si W03 ini saat video ini dibuat sebesar 29,90 euro. Lebih murah dari C5 yang tadi udah kita unboxing ya. Nah mungkin itu juga yang buat maka boxnya ini lebih kecil ya. Karena disini kita tidak mendapatkan strap tambahan. Kita hanya akan mendapatkan ini dia smartwatchnya. Dan bentuknya ini bulat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lebih suka bentuk jam bulat maka lebih cocok pakai yang ini. Lalu juga ada kabel charging yang sama ya. Dia pakai model magnetik di bagian belakang sini. Lalu di bagian paling bawah ini sepertinya hanya ada buku manual ya. Sama seperti yang ada di C5 tadi. Nah ya. Ini juga ada buku manual. Modelnya juga sama ya. Sama-sama tebal dan full color. Oke disini kita bisa langsung lihat kalau mereka berdua ini mengusung konsep desain yang berbeda ya. Disini jadinya yang W03 ini bentuknya bulat. Dia lebih cocok untuk orang-orang yang mungkin menyukai desain-desain jam yang bulat seperti ini. Untuk layarnya juga pastinya bulat ya karena dia mengikuti bentuk dari bodi jamnya. Kita akan langsung aja coba keletek dan kita langsung nyalain untuk melihat bagaimana kualitas layarnya apakah sama dengan si yang C5. Kalau untuk desain fisik disini dia lebih tipis. Karena memang ini ditujukan sebagai smartwatch yang ringan. Kabarnya sih ini terbuat dari aluminium alloy yang sama dipakai untuk pesawat teman-teman. Jadi dia akan sangat ringan dan juga kuat. Bahkan spesifikasinya ini beratnya cuma 40 gram loh. Dan saya juga bisa rasakan sekarang ini di genggaman saya smartwatchnya ini sangat ringan sekali loh. Jadi kalau kamu gak suka pake jam-jam yang berat ini sangat cocok sekali buat kamu. Oke ini dia sudah menyala layarnya seperti ini. Kalau saya lihat sih ini layarnya lebih gelap ya daripada punyanya si C5 tadi. Kecerahannya kayaknya belum maksimal ya. Tapi coba saya setting dulu. Oke setelah saya coba untuk naikkan brightness keduanya. Ternyata memang tingkat kecerahannya berbeda teman-teman. Si W03 ini layarnya emang lebih redup. Jadi kalau untuk tingkat kecerahan apalagi untuk penggunaan outdoor. Maka punyanya C5 ini lebih bagus. Layarnya lebih terang dan pastinya lebih enak digunakan di bawah sinar matahari. Untuk tampilan dan interface juga mereka ini cukup berbeda ya. Tapi lebih ke stylenya aja sih. Kalau untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama. Yang berbeda selanjutnya ada di sport mode-nya. Dimana punyanya W03 ini hanya ada 9. Sedangkan tadi kan yang C5 ada 10. Dan jenis olahraganya juga berbeda. Bisa teman-teman lihat disini daftar sport mode yang ada di W03. Perbedaan selanjutnya ada di ukuran baterai. Kalau punyanya W03 cuma 210 mAh. Untuk penggunaan normal dia bisa bertahan 7 hari. Dan untuk penggunaan basic dia bisa bertahan 15-20 hari. Udah itu aja sih bedanya. Sisanya sih bisa dibilang sama semua ya. Sekarang tinggal kamu sesuaikan aja. Kalau kamu ngerasa lebih suka jam yang bulat dan ringan seperti ini. Maka pilihannya adalah yang W03. Tapi kalau kamu lebih suka bentuknya yang mengotak dan mirip-mirip Apple Watch kayak gini. Maka kamu pilihnya yang C5. Untuk harga juga bedanya nggak terlalu jauh ya. Karena harganya si W03 lebih murah. Jadi disini yang kita akan dapatkan downgrade itu ada di layarnya. Layarnya si W03 ini nggak secerah layar C5. Kemudian baterainya yang W03 juga lebih kecil dari baterainya yang C5. Nah gimana? Kamu lebih suka mana nih? Silahkan komen di bawah ya. Next kita akan sedikit bahas mengenai aplikasi pairingnya. Namanya adalah H-Band atau tulisannya H-Band ya. Teman-teman bisa langsung download dan install dari Play Store atau App Store. Jika sudah silahkan membuat akun. Kemudian login. Nah nanti teman-teman tinggal koneksikan aja menggunakan Bluetooth via aplikasi ini. Nah fungsi-fungsi yang ada di aplikasi ini sebenarnya hanya untuk menyingkronkan data ya. Jadi kita bisa atur disini misalkan kita ingin menyingkronkan notifikasi dari aplikasi mana aja. Lalu riwayat aktivitas kita juga akan ditampilkan disini semua. Misalkan tadi kita ada ngelakuin olahraga, jumlah langkah harian kita, dan lain-lain. Bahkan kita bisa mengubah settingan yang ada di smartwatch menggunakan aplikasi ini aja via smartphone. Misalkan kita ingin mengubah settingan tertentu, lalu untuk mengganti tema misalnya. Dari sini aja bisa nih, gak perlu kita ganti langsung dari smartwatchnya. Nah disini kan ada beberapa pilihan tema. Kita akan coba ganti via smartphone aja. Nah dia berganti ya teman-teman. Nah jadi kurang lebih itulah fungsi-fungsi dari aplikasi H-Band ini. Oke deh saya rasa sekian video kita mengenai unboxing dan review singkat dari 2 buah kubot smartwatch ini. Oh iya buat teman-teman juga yang kalau minat ingin membeli smartwatch ini, ada link pembelian yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax